Apa tuh? Lancelot Hayabusa. Oh iya, masih ada Hayabusa. Oh iya bener-bener, saya ingat itu. Iya kan? Betul-betul. Lancelot Hayabusa itu Lanaya, singkatan dari Lanaya itu. Tapi gak dikasih loh bro. Gak dikasih. Gak tuh, sama pendekar untuk Lanayanya, Lancelotnya gak boleh. Lagi dan lagi, Lancelot dan juga Valentina dibent. Tapi sejauh ini, yang dari kita omongin, setelah arah Amit Lane. Ini dari masing-masing team kayaknya bakal ngelepas deh antara Farsha dan juga Eve-nya. Mungkin Benennya akan menuju ke arah kajal lagi dan juga guru. I am the power of light incarnate. Kalau untuk ngambil ke arah glue. Betul-betul. Dan Jawa Matamu Mandel. Kok ke Farsha mungkin yang... Jaman kan... Gak boleh dikasih. Mereka gak mau ngerasain jahat Amerika sendiri. Gak mau. Gak mau. Langsung di band. Jadi sebenarnya, untuk pick pertama, ini bisa glue juga, bisa Paramis juga untuk pendekar. Oke. Bisa antara keduanya. Tapi kalau Coyci bilang, menurut Coyci ya, sejauh ini, Paramis bisa menjadi salah satu pilihan yang lebih baik untuk pendekar. Hmm, ya, 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 ya. Masih bisa menjadi calon-calon pekati yang biar lebih baik. Perfeksinya itu loh, bro. Betul. Dan memang cocok untuk pendekar yang suka bermain ping fight yang gak panjang. Ya. Dan begitu dengan game pertama tadi, mereka punya hero super power untuk melakukan ping fight. Karena ada Farabes sebagai mid laner mereka, jadi Code Altar akan sangat-sangat menggantung komposisi permainan mereka untuk melakukan satu cutting atau melakukan satu flagging di arah belakang. Uh, Grog. Gak dong. Langsung ambil ke arah Grog. Wow. Tapi kalau memang Grog ditaruh di arah XP, head-to-head ngelawan ke arah Grog juga sebenarnya gak asik, bro. Ya. Anak-anakannya langsung ngilang dengan satu putaran dari Grog. Betul. Itu yang bakalan bete. Dengan power nature-nya dia. Betul. Itu yang bakalan jadi bete. Cuman, kalau dari pendekar ngambil ke arah Assassin, justru ini bisa menjadi salah satu hero yang cukup fatal dan juga penting. Walaupun anak-anakannya gak ada masih bisa split-spit loh. Ya. Masih bisa naik juga ke punggung player-player dari pendekar. Tapi ada satu, kalau glue itu ya, ini kalau kita beranggapan bahwa Grognya adalah ditaruh di arah XP. Tapi kalau bisa digeser, Grognya ditaruh di arah roamer. Nah, bisa diambil justru. Ditaruh di arah roamer. Wah, ditambah lagi dengan adanya Melisa. Ini Melisa akan serasa bermain seperti di rumah, Pak. Betul. Udah ada go away. Ada kalau altar. Ini kalau sampai ada yang nyela. Gak dipanjang urusannya. Jadi panjang. Teman, ini pendekar. Oh iya, satu-satunya. Pendekar ini tiga hero yang mereka pilih ini bagus juga. Tapi ada komen dari Spaceless. Just do the best, God will do the rest. Wah, itu dia yang kita butuhkan ya. Itu, kata-kata mutiara dari Spaceless ya. Sesuai dengan namanya, malah gue hampir Spaceless denger bacanya itu. Dengerin. Tanjung. Hayabusa. Hayabusa. Siapapun yang menggunakan Hayabusa, kebanyakan menggunakan emblem yang namanya Hentai. Ya. Kalau misalkan ada lawan dari pendekar, ngebawa misalkan Akai, ataupun misalkan Martis ke dalam land of God. Yang paling repot adalah kalau nge-lawan Martis. Ya. Shadow kill, bisa lagi Mortal Coil, itu 60% damage reduction dapet dari Mortal Coil. Ilang damage shadow kill-nya. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah, ini dari semenjak adanya patch notes bahwa bahkan memberikan knockback aja itu ada stun-nya. Ini yang bakal ngepatahin pergerakan dari Lanaya dari penggunaan swatch shadow-nya. Yang mungkin bisa jadi salah satu ancaman terbesar dari dewa. Mungkin kalau untuk di slot terakhir, Choji akan bilang, itu gak apa-apa kalau misalkan Martis mau di-ban. Karena kalau misalkan ngelawannya ke arah Akai, okelah Akai masih bisa di-metralisir apalagi dengan ada go away. Dan dewa United masih punya chance untuk ngambil ke arah Digi juga. Betul. Masih ada chance untuk ngambil ke arah Digi, tapi XP-nya berarti harus tebel banget. Karena jangan lernya udah tipis. Betul. Nah masalahnya, XP-nya bakalan siapa nih? Kita dari tadi masih belum ngeliat glue soalnya. Glue belum ada, Yuzhong juga belum kelihatan. Lapo-lapo mungkin. Cuman, kalau kita berandai-andai. Oke, boleh. Kita mengandai-andai bahwa, gak menurutku, mungkin ada Poveus bisa muncul juga loh untuk dewa United. Kelihat ada potensi Wanwan yang akan menjadi santapan dia. Dan sekarang Wanwan yang sekarang, itu udah benar-benar ter-counter sama Poveus. Benar-benar ter-counter. Karena dengan ada rasa dari Wanwan yang udah kena nerf, yang membuat dari Poveus bisa aja meraja lelah. Karena Poveus gak kena nerf, gak kena buff juga sama sekali. Juga yang dipilih untuk DZ oleh anak-anak dewa. Supaya si Jabon, daguan kebon kita ini tidak mengganggu pergerakan dari Hayabusa milik Delilanaya. Ya, Arli di hara sih udah bye-bye ya untuk Hayabusa, untuk di arah Arli Krimi. Tapi, kalau demikian emang balik lagi pendeka pun, ya untuk di arah jungler okelah Martis. Tapi untuk pertanyaannya adalah, grupnya bakal jadi romer apa XP nih? Itu kan pertanyaan besarnya. Dan kalau kita ngeliat dari sejauh ini, dia akan mengatakan lebih baik grupnya dari XP. Menurutnya Choji ya? Iya. Sejauh mata memandang ini ya? Sejauh mata Ninja Choji melihat ya. Lebih baik grupnya taruh di arah XP. Karena kenapa? Untuk romernya, bahwa satu lagi mungkin ke arah romer-romer yang bisa dibilang punya CC juga ya. Ini bakalan kuat banget untuk pendekar. Karena apa? Wildcharts pertama, ditambah lagi dengan romer tambahan. Untuk masalah CC, CC, itu bakalan enak banget untuk farsanya sih. Karena pelajaran yang kita pelajari dari game pertama tadi yang sangat-sangat white adalah, kalau gak di follow up di arah early game, Peter Esrek. Bubar. Itu pelajaran pertama ya. Wah, tapi ada Min Sitar Choji. Ini membuat dari one-one-nya bakal susah bergerak kalau kena King's Call. Akan ada empat karyawan dari Min Sitar akan mengertikan lagi dari one-one. Gak bisa kemana-mana, even kalau misalnya parsanya pakai flicker atau makin groknya juga pakai flicker, itu gak bakal bisa digunakan sama sekali. Bukan karyawan, Pak. Masih PKL. Oh, PKL. Soalnya cuma untuk durasi beberapa waktu doang, Kak. Gak permanen. Gak permanen. Kalau permanen baru karyawan. Oh, iya bener. Kan hilang nanti. Tapi, ternyata. Betul. Kadita ditaruh untuk di arah romer, diikuti lagi dengan adanya Baxia. Dengan adanya CC knock-up, ditambah lagi dengan adanya wildcharts. Baxia pun juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk apa? Untuk bisa tebal melawan ke arah Hayabusa di saat yang bersamaan memberikan damage yang bisa dibilang cukup decent lah. Cukup lumayan. Dengan adanya shield spirit yang dimiliki. Tapi Dewa, sejauh mata memandang, dia masih kurang di arah XP ataupun romer. Karena Min Sitar begitu fleksibelnya ya. Begitu fleksibel juga. Bisa taruh di mana-mana. Betul. Dan ini ngeliat potensi seperti ini, gigi juga gak jadi salah satu masalah besar. Suju, kurang suju. Karena gue pikir ya, adanya Grok sama Kadita ini bisa dibanggu. Dari Dewa United. Mereka punya call altar yang akan dibangun. Di Poveus, yang udah gue mention di awal-awal, menjadi musuh besar dari Wanwan itu sendiri. Bentar, berarti yang untuk dari segi dash ya, ada Grok, ada Kadita, dan juga ada Baksa dan Wanwan. Baksa itu hitungannya dash kalau loncat. Ya. Ya. Tapi satu hal yang mungkin Choji bisa bilang agak on-flake adalah, ini ada dua hero dengan tujuan yang sangat-sangat 180 derajat berbeda. Yang satu kalau ngedash enak, yang satu bikin lawan gak bisa ngedash. Ya. Poveus juga Min Sitar. Nah Choji penasaran nih, eksekusinya bakal seperti apa? Kombo-nya kayak gimana? Begitu, itu dia. Mungkin aja dikandangin dulu kalau ada yang ngedash baru di loncatin mungkin. Atau mungkin gak bisa connect, nah itu yang kita harus lihat di game go ini. Ini yang disebut dengan metode plan A dan juga plan B. Oh iya. Ketika ada Poveus disana lompatnya kejauhan atau dia gak bisa lompat, karena gak ada yang ngedash, Min Sitar akan hadir disana. Begitu juga dengan sebaliknya. So, ini akan menjadi game kedua kita antara pendekar e-sport dalam pandangan Dewa United. Sini, 1-0. Satu kemenangan daripada di tangan Dewa United. Tapi itu game kedua. Kita bakal langsung melihat aja karena lay love down, kita sudah hadir. Ya, dan satu hal sebenarnya yang Choji sadari. Walaupun Min Sitar gak bisa memberikan dash, tapi ingat. Ada dua hero calon menarik. Dari teman-teman Dewa. Dari Faramis dan juga Min Sitar. Dan itu juga bisa mengetrigger ke arah Dixon. Betul. Yang dimana ini bakalan cukup berbahaya kalau misalkan sampai bisa berhasil dari segi combo dan juga strat yang dibawa oleh Dewa di game kedua. Itu namanya Tarik Sis. Sekelihatan nih, saat coba sudah mulai mencoba untuk memberikan kehadirannya. Para satu purple buff. Genom, harus mencoba untuk jagaian begitu aja. Uh, 3 Marji pakai handrail. Wow, pakai high handrail di para XP lane. Untuk satu lintang wandara. Nah, coba untuk diamankankah oleh teman-teman dari Dewa. Tapi tentu tidak, karena Ichino. Dan bener-bener fokus untuk ngamanin hal tersebut dengan retribusi yang dia punya. Terus sementara, dengan berjalannya waktu. Menit-menit awal pasti untuk masalah tersebut mungkin bisa digulang agak cukup lama terjadi nunggu sampai ada turtle yang pertama. Iya, dan sejauh ini bahkan 3 Marji pun mau ketahui bahwa gak bisa melakukan banyak hal di saat melawan Favius. Karena Favius seringannya dia dalam tarat, otomatis akan ada perlakuan untuk cutting lane dari Dewa di arah bottom lane. Setelah kalau kita melatih arah top lane ya, masih belum ada yang BBC sama sekali. Tapi bahkan Azura pun mencoba untuk menahan sedikit demi sedikit dan memancing wand-wand agar itu bisa keluar. Biar supaya apa? Biar supaya dia konekin kepada boneka budulnya. Udah, lihat Mukai sudah mulai jadi bulan-bulanan tapi Saco belum bisa menarik dengan Spirit of Glory yang dia punya. Peaceless masih bisa mundur ke arah belakang. Dan untuk 3 detik kita, turtle yang pertama. Dan terbaiknya sudah mulai hadir. Tapi Lana yang sudah level 4 dan kali ini, Spaceless langsung dibuat tertiam karena ada satu shadow kill yang masuk ke dalam tubuhnya. Satu poin kill yang berharga pasti untuk anak-anak Dewa dan membiarkan. Turtle yang pertama ini berada di kantong dari Ikino. Lagi dan lagi turtle diambil oleh Pendekar dan Patan Dixon. Dixon dalam ancaman tapi Case yang begitu pekanya. Lihat kebenaran Dixon yang mulai dihajar masih bisa menyelamatkan diri pastinya. Tuh, lihat itu tuh misi tarih. Jauh banget cuy. Di arah belakang dari Wanwan dan Udah ketahuan oleh Rafflesia. Tuh ya, Rafflesia untungnya juga peka. Akan rumput di arah belakang. Harus cek satu-satu. Harus, harus. Itulah kegunaan romer sejati ya. Harus bisa membuka mata dari sang gold liner untuk melihat sisi-sisi mana yang tidak terlihat. Bisa dengan ada Azura yang masih sneaky picky bersama dengan adanya Saco yang masih sneaky picky. Tapi Smithless tuh dijoin. Ini bakal menjadi pertarungan besar di area Soul Plane. Lihat Ikino. Ini bakal bahaya banget tapi udah mulai kelihatan oleh Azura yang di depan sana. Dan untuk emblemnya, Choji. Ya, bahkan kalau kita lihat untuk emblemnya sendiri ya. Untuk masing-masing gold liner ini anakannya udah berbeda gitu. Satu dari segi attack speed dan juga attack power ditambah lagi dari Melisa. Lebih karena mau musli dan juga power. Oh Saco, masih ada gold altar yang melamatkan anak-anak Dewa United. Oke, Ikino mencoba untuk menurut ke arah belakang tapi ada satu tarikan dari Saco. Saco masih punya flicker untuk menyelamatkan diri karena kalau tadi gak ada flicker. Nasibnya akan berbeda. Iya, itu udah hampir banget sih. Dan kalau udah dapet di arah early-nya speechless, dapetin power potentialnya. Itu udah lumayan berbahaya tuh. Dari segi stunnya udah sangat-sangat fatal apalagi dengan damage early-nya. Lock of release ini satu aja. Itu udah bakalan jadi salah satu modal utama untuk speechless. Tapi melihat di sisi yang berbeda. Yes, ada coach shadow yang cepat muncul dari Lana yang mencoba untuk memberikan pressure terhadap 3 Marcy. Tapi ada perbedaan level antara Dixon dan juga 3 Marcy. Satu level berbeda. Dan ini, ya mungkin dari Dixon harus cepat-cepat untuk bisa welcome di arah bottom lane sana. Karena kali ini yang menjadi target operasi adalah turtle di arah bottom lane. Mau gak mau dari Dixon harus cepat-cepat clearing supaya anak-anak Dewa bisa berkontes di arah tersebut. Sebenernya bukan cuma dari segi farming-nya doang sih. Tapi gara-gara tadi kan dia udah sering ke cutting main lane. Terus abis itu ngebantu juga ke arah mid lane dan juga ke arah hampir ke arah top lane. Tarik sis dan juga ada satu. Kingscoe dikeluarkan. Malahan kali ini mulai Lana yang hadir. Bisa jadi targetnya. Dia ada shadow kill. Tapi Saco hilang. Crossbow yang sudah berjalan. Tapi ingat bagaimana sosok farming berhasil mendapatkan satu poin kill ke arah Saco. Satu ditukar satu. Ini selalu jadi tipikal dari Dewa ya. Dua turtle loh diamankan oleh Pandekar. Mereka lebih memilih untuk membiarkan saja turtlenya bahkan gak dikontes sama sekali. Tapi lebih fokus ke arah objektif yang lainnya. Yang dimana Coji akan mengatakan bahwa ini adalah langkah yang lebih baik diambil oleh Dewa. Ngambil ke arah gold laner. Apalagi dari segi target. Ataupun gold shield target. Itu udah sangat-sangat menguntungkan. Dan bahkan tadi kita ada lihat di arah top lane sana. Yang tumbang lagi adalah speechless. Ini makin kecil lagi. Jadi di segi bagaimana Pandekar bisa melamankan teamfight zona. Dengan minimnya damage yang bisa dilakukan oleh speechless. Lanaya mencoba untuk mempunyai pressure ke arah marginal. Itu di asya dokil dikeluarkan. Tapi damage yang terbagi ke arah minion. Sehingga D3 Marzi masih bisa selamat. Tapi hati-hati speechless mulai muncur. Mencoba untuk melakukan pedal ice strike karena depan. Tapi terlihatlah Naya. SP-nya masih cukup banyak. Dengan item yang belum mumpuni dari speechless. Sepertinya dia mengurungkan niat tersebut. Dan sejauh ini Lanaya dengan Hayandra-nya. Tadi udah lumayan besar Ganesha. Sekarang ini. Pedal ice strike. Coba untuk dipop up. Tapi Dixon kali ini bisa mengkocek area tersebut. Dan Dixon juga melakukan suara. Di Kino. Coba untuk merusuk ke arah saat keperkubah. Malah ada di Baymax. Diam-diam di area top lane sana. Nggak bisa kemana-mana. Karena ada Ganko. Membenarkan BMS-nya Gafi sang ngedes. Kayak bisa bergerak. Dan akhirnya bisa dimakan dengan enak sekali oleh Azura. Tentangkan. Di area case-nya. Tentang untuk mundur. Yang masih punya kulat atar juga. Dan bahkan. Spear of glory. Hampir saja terkena kepada member dari pendekar. Gue yang hilu loh tadi. Bener-bener tipis banget. Tadi hampir bisa narik ke arah Rafflesia. Tapi sang nganya. Walaupun nggak dapetin Rafflesia. Ini yang bertukaran yang sudah dikatakan tadi. Nggak apa-apa. Tertal nggak dapet. Tapi lihat. Ternyata masih utuh. Teman masalahnya. Ternyata tidak hancur. Kenapa? Masalahnya. Aku nggak tahu ya. Lananya tadi dapet perpebabnya apa nggak. Oh ternyata nggak dapet. Jadi pertukarannya masih gimana ya. Masih sow-sow. Karena Lananya juga butuh perpebab. Ya. Pastinya. Seorang Assassin pasti sangat membutuhkan adanya perpebab. Mau siapapun Assassin-nya. Dan turtle yang ketiga. Bisa aja menjadi perfect turtle bagi pendekar itu sendiri. Dilepas lagi sih kayaknya. Karena Lain Gino udah berada di area tersebut. Case mencoba mencari-cari informasi. Tapi Rafflesia juga udah hadir. Menikam pressure. Yes. Perfect turtle untuk pendekar. Kenada pasti dari Dewa United mencari posisi. Atau mencari kompensasi di area top lane sana. Karena Lananya. Dia tahu betul penggunaan. Hayabusa seperti apa. Dia langsung melakukan sputus. Sekarang top lane sana. Untuk ada mid lane dual defense. Oleh anak-anak Dewa United. Tapi ada bottom lane. Hati-hati. Ada tiga player dari Dewa United. Yang setiap sedia. Untuk menghentikan laju dari Tri Marzi. Gitu juga dengan adanya Saco. Ini ngeri banget sih Saco. Saco itu kalau main Franco ngeri. Ini lagi main ke arah Mishitar yang sama-sama menarik. Terima kali kita lihat tarikannya. Itu menarik hati. Nah ya bener aja. Marzi yang kena sekarang. Mencoba untuk kabur dari area tersebut. Dan untungnya. Selalu ada damage yang signifikan masuk ke dalam tubuh anak-anak. Dari pendekar dan Racedo Kiel. Terbagi damage-nya dari sosok Lanaya. Dia masih ada Racedo mundur karena belasang. Aman sudah dan speechless. Dan juga Tri Marzi. Mirror ya. Untuk daerah top lane dan juga di bottom lane. Dihancurkan oleh masing-masing di arah god lanernya. Tapi kalau kita ngomongin masalah value. Masalah goal. Seharusnya Azura lebih leading dibandingkan dengan BMAX. Dengan adanya satu asis dan juga dua tarot yang sudah dia tumbangkan. Ini ngebuat Azura sebenarnya dari segi damage potential udah mulai cukup. Tapi walaupun demikian. Lihat bagaimana Azura. Dia tadi gak pernah ikut teamfight loh. Dia bener-bener tunggu di landingnya. Kalau ada teamfight yang datang yaudah. Ladenin. Tapi dia gak mau untuk mendatangin teamfightnya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi goal. Ternyata enggak tipis. Antara 1-1 dan juga dari Merizanya. Bener-bener di angka 5.400. Karena adanya komensasi dari Tantol. Wah, wah, wah. Missless, missless. Kok kemana kamu missless? Tapi udah ada saat-saat revile. Lada yang masih selamat. Tapi gak bisa. Terbangkan api sepuru. King's Call dikeluarkan. BMAX. Crossbow Optics sudah menyala. Ada notifikasi di atas kepala. Dan membuat dari BMAX. Mendapatkan satu point kill yang begitu berharga. Dua member Dewa United pun tidak. Terselamatkan. Itu missplay. Ditambah lagi dengan luck yang tertinggi didapatkan oleh Van Dekar. Pas banget dari lananya. Pengen pergi. Justru kenok-kenok dari Kadita. Dan jadi satu point kill. Yang berujung kepada dua point kill. Ya, yes, yes. Tapi kali ini. Kikson mencoba mencari peruntungan dia. Belum ada Demoni Force. Dan kali ini dikeluarkan Demoni Force-nya. Ikino menjentari ke toprasi. Seperti ada Fedor Asak. Tapi kali ini. Dengan go away dari Angkara. Oh my god. Ramblesia. Di outplay begitu saja. Setelah ada Rowev yang dikeluarkan. Oke. Bisa dibilang bahkan tadi dengan adanya go away yang diluarkan ya. Sebenarnya nahan untuk Aditanya. Dan bahkan Aditanya pun akhirnya nurut. Sabur. Tapi masih bisa terkena hit oleh Melisa. Terima Rzi dari tadi. Satu pertanyaan yang Codi ingin katakan. Kemana wild charge-nya? Belum kelihatan dari tadi kan? Belum, belum, belum. Belum kelihatan wild charge yang benar-benar on point. Dapetin 3 atau 4 player dari Dewa. Dan pintarnya adalah. Di saat adanya team fight sepit. Satu hal. Alasan kenapa wild singgah berkeluar adalah. Shakao selalu mengelola kings calling-nya. Di tempat-tempat sempit. Ya, dia gak bisa keluar-keluar jadinya. Betul-betul belum. Ini membuat dari Terima Rzi saat akan akan sulit untuk bisa berkembangkan permainannya. Walaupun dibutuhkan oleh timnya. Tadi ini Lana yang sudah siap-siap dengan konsiedor. Retribution-nya. On point sekali. Demo default pada Dixon. Mengejar karena belakang salah. Wild war menjadi target operasi. Bebes mencoba bisa melawatkan diri. Tapi Dixon langsung dihilangkan begitu saja. Kali ini anak-anak Dewa memilih untuk mundur. Mereka walaupun dapetin Lord tapi mereka terlalu kegabah. Ini bakal menjadi. Loot door yang fatal kalau begini terus kejadiannya. Turtle X Lord. Yes. Untuk Lana yang. Bahkan dengan adanya bisa dibilang sangat-sangat riskan loh manuver yang lakukan oleh Lana yang datang dari belakang. Dengan adanya di depan. Grok. Ikino. Bahkan Kadita ngejar ke arah Hayabusa. Tetap bisa tetap masih mendapatkan Lord-nya. Dan satu hal lagi. Yang harus kita lihat. Mage Killer. Ataupun Demon Slayer. Di tangan. Ikino. Masih belum cukup untuk melawan Lana yang sama-sama level 13. Dan pakai HNT. Oh ini adalah Dixon tadi. Dengan Demo Force-nya. Iya. Itu gak benar-benar maju ke arah BMAX. Tahan. Supaya dari Dixon ini gak bisa masuk. Dan akhirnya membuat dari Dixon kesulitan juga. Cuman. Sekarang kita bisa ngeliat. Lord sudah berjalan di arah top lane. Bakal cuman untuk diamankan oleh teman-teman dari pendekar. Walaupun inbiter tarutnya masih ada di arah top lane. Marzi. Cuman cari potensi yang tepat. Tapi. Satu tarikannya di Kingscoil. Sribar cuman lemah capat. Hilang. Sudah ditangan oleh Azura. Dino United mencoba terus mengejar di arah top lane sana. Tapi hati-hati dengan Rafflesia tiba-tiba hadir. Bisa memberikan ancaman juga. Tapi gak mau melakukan wrong way. Karena. Rafflesia. Ada di portal Rafflesia terjebak. Rafflesia-nya hilang. Tengah dari Senukil yang begitu menyakitkan. Cari Lanaya. Nyi cerah ke arah Lanaya. Dan dapetnya emang udah demesnya karena Syako. Tapi sayangnya itu risiko yang sangat besar. Di saat posisinya ada Lord. Dan lagi falling behind. Oke oke. Kino. Coba untuk kabur dari serangan dari Lanaya. Tapi itu tidak bisa. Tidak mumpuni. Ada satu tas-tas-tas-tas-tas. Dikeluarkan oleh anak-anak Dewa. Makin seru semakin memanas. FDL Arena pada suaranya. Tiga sebenarnya tadi. Tiga recall tas-tas yang dilakukan oleh Dewa. Di depan. Midlane. Illimiter tarat. Dari Pendekar. Bayangkan. Benar-benar. Dan Dewa United udah begitu pedenya. Confiden sekali untuk menghancurkan Pendekar Resport. Tapi Pendekar mereka gak bakal tinggal diam. Mereka masih punya sosok speedless. Mereka masih punya sosok BMX. Tinggal bagaimana caranya? Menghindar dari serangan Syako. Ini Syako dari tadi jadi sumber masalah besar. Begitu anak-anak Pendekar. Dan itu belum ditambah dengan Kelu Altar loh. Kita bisa katakan dengan aman. Bahwa Kelu Altar tuh gak banyak sebenarnya di pop up di game kali ini. Gak banyak banget. Karena emang minim momennya dimana Dewa tuh tipis-tipis. Ataupun sekarat dari segi HP-nya. Ya karena balik lagi. Yang di depan Chowko. Dari segi emblemnya aja udah pake TNLCT. Yang dimana menambahkan physical dan juga magical defense di saat darah di bawah 35%. Oke. Lord berikutnya. Presented by KFC sudah mulai hadir. Dixon dengan adanya satu demonic force. Menkejar kena belakang. Baymax udah boleh terlihat. Baymax terus diincar. Tapi crossbow octane. Dixon dia terlalu maju kena depan. Ada wrong wave. Tapi Kelu Altar hadir. Dixon menkejar kena belakang. Baymax dalam masalah. Baymax. Benar-benar bisa survive. Lord Dixonnya di all play. Walaupun dia bertukaran karena Trimarzi. Sama-sama X-9. Tapi lihat bagaimana anak-anak dewa langsung coba untuk pupus. Mengamankan Lord yang berikutnya. Tapi walaupun tadi pengorbanan Dixon ditukar dengan adanya Trimarzi ya. Tetap Chowko akan bilang ruginya di pendekar. Karena kenapa itu dia yang bikin rugi. Ya. Saco-nya bakal gelangan immortal. Tapi ada satu notifikasi dari Cosmotex. Fedor Aistrike. Saco. Masih ada efek dari Athena Shield. Tapi silahin Saco yang diga. Wallah sih. Masih selamat. Tungguan kalian. Dan banyak-banyak refleksia. Tiba-tiba hadir. Tapi Case. Oh my God. Benar-benar bertarungannya luar biasa dari dua tim ini. Lananya hilang. Azura hilang. Tapi Case menyelamatkan Lord untuk Dewa United. Pendekar mencoba untuk mengamankan satu diara Midlane. Mencoba untuk mencari kompensasi karena mereka berhasil menembahkan dua orang. Pendekar. Pendekar. Mereka gak akan menyediakan kesempatan ini. Ada penerbangan. Coba untuk dihindari. Dan ada satu tarikan dari Saco ternyata. Belum mengenai target yang maksimal. Itu tadi Shadow Stampede. Yang berkedok jadi retribution. Untuk teman-teman dari Dewa. Bayangin. Di saat adanya Ikino yang depan mukanya Lord. Tapi sayang sekali momen yang gak dapet. Dan Coji akan katakan dengan belak-belakan. Lananya tadi misstep. Misstep banget. Dia nginjek. Benar-benar nginjek. BC kan yang dipenuhi oleh Adita. Secara sadar ya. Langsung kena raw waste. Langsung kena raw waste. Udah. Instantly hilang. Coji berkata mungkin ini akan jadi turning point. Untuk Pendekar. Tapi dengan hilangnya Lord. Di mana ini adalah Lord Timu 14. Ini bahaya banget. Lihat power potensial dari Lordnya. Oke. Kamu ada suara konsil dibangun dari sana. Azura mencari posisi yang lebih baik. Tapi di arah belakang sana ada raw waste. Saco yang tak kena impact tersebut. Tapi senarik karena Space Blood. Tapi Saco yang coba begitu saja. Teman-teman dari Dewa United bakal mencoba untuk mengurunkan niat mereka. Tapi di arah belakang. Ada Denso dengan Demony Force-nya. Mengejar karena satu player yaitu Space Blood. Tapi Space Blood. Walah Zain masih selamat. Tapi masih ditubahkan. Karena Gold Altar. Yang bisa membuat dari Dewa tetap sustain. Melubahkan siapapun di depan wajah mereka. Tapi gak sampai di sana. Karena Dewa United terus mencoba untuk mengincar. Menggebur. Fener Isaac dari belakang. Space memberikan ancaman. Dua member dari Dewa United pun terpaksa untuk mengundur. Dari tatapan. Oke. Wow. Bisa dilang game kedua yang. Walaupun ada segi kill point ya. Hanya angka 8 dan 9. Tapi team fight-nya belum fight ya pak. Team fight-nya parah banget. Satisfal yang tadi ingin katakan ya. Dari tadi. Akhirnya tadi ada Wild Couch yang keluarkan oleh Trimard Z. Tapi sayangnya tadi kepleset dengan ada Go Away. Dari Azura. Padahal tadi kalau Azura kena. Itu bakalan jadi instant kill loh. Karena Azura udah tipis banget darahnya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya aja. Ini Trimard Z full karena item offensive. Blade of Heptasis. Blade of Despair. Dan juga Hunter Strike. Power-nya udah ada. Bahkan dari segi item defensive untuk physical ya. Kita ngomongin physical. Ini udah cukup banget. Karena konversi dari attack power menjadi physical defense. Adalah salah satu pasif dari Grok. Dan kalau kita ngeliat dari physical power-nya. Ada Hayabusa. Ada Mincitar. Dan juga ada Merisa. Dan kalau kita ngomongin masalah Mincitar. Mincita pun di game kali ini. Athena Shield. Ditambah lagi dengan Immortality. Dan juga Dominance Ice. Oke. Power dari segi menahan. Dari the ganking-nya Pendekar tuh udah ada. Dari Rafflesia. Tapi dari power BMAX. Ini masih belum bisa ditahan dengan cukup konsisten. Mengingat bahwa item defensive. Dari segi physical. Baru ada Dominance of Ice. Yang memberikan 75 physical defense. Aduh sayang banget. Ada suara konsul yang dibuka oleh anak-anak Dewa United. Tapi di area bottom lane. Ada kepekaan dari anak-anak Pendekar. Bahkan. Minion dari Pendekar di mana bottom lane. Udah mulai aman. Selain Fedor Ice Black. Pendekar yang aman. Panahnya dalam ancaman. Lihat. Rafflesia. Masih belum mendapatkan point kill. Tapi satu Lordnya. Berhasil dikantongil anak-anak Pendekar. Demonic 4. Coba untuk dikeluarkan. Mencoba untuk mengejar di area belakang. Dixonnya benar-benar bekerja keras. Untuk mendapatkan point kill. Begitu saja itu terjata sulit. Bukan lain tarat. Belum bisa untuk menemukan siapa-siapa. Lord sudah berjalan di area bottom lane. Pendekar. Lagi punya El Momento-nya. Iya. Bahkan bisa dibilang El Momento yang dihasilkan dari mister lagi. Dari Dewa. Conceal full ke arah bottom lane. Tidak menyadari bahwa sebenarnya. Tama-tama dari Pendekar. Udah rally up. Di arah Lord lane. Yang ngebuat yaudah otomatis Pendekar pun. Mendapatkan Lord. Bisa dibilang dengan cukup mudah. Bahkan tadi kita bisa melihat lananya pun. Tidak menggunakan shadow kill-nya. Sorry. Quad shadow. Untuk bisa maju dan ngambil kontes tarat Lord di menit ke-16 tadi. Dan ini bisa dibilang. Iya. Bisa jadi. Satu turning point sepertinya untuk Pendekar. Tapi apakah bisa berhasil? Iya. Federal Ice Strike. Tomb Raider di pop up. Dan satu inner tarat berhasil dirontokkan. Dan Spear of Glory dari Saco. Belum terkena siapa-siapa. Harus berhati-hati dengan ada Baymax. Baymax. Di sini udah punya empat point kill. Baru tumbang satu kali. Dia gak ada takut-takut sama Dixon sama sekali. Dia berhasil menjaga. Dan temen-temennya juga sangat-sangat peka. Lordnya dicuekin. Tapi untuk Dewa United. Lord berhasil mereka ratakan. Masih aman lagi. Masih tenang lagi dari kedua tim. Tapi yang gak tenang adalah penonton yang di sini pastinya. Mendukung dari Pendekar dan juga Dewa. Betul. Karena emang dari tadi masih belum kelihatan. Wow. Ada Rowe memasuk. Saco-nya mencoba melabatkan diri. Mortal-nya bakal pencaplit. Terudah di gudagaan. Saco masih selamat. Tapi gak ada Immortal di menit 18. Ini bakal mahal banget harganya. Pendekar sudah melakukan sesuatu yang sangat baik. Dua risor silang. Di saat yang bersamaan. Immortal dan juga Flicker. Untuk Shaco. Harusnya dia udah gak jadi salah satu ancaman yang terlalu besar harus dihadapi oleh Pendekar. Tapi yang menjadi bukan ancaman juga adalah. Coba lihat Dixon deh. Fokusnya sebenarnya dari tadi fokus ke arah Baymax terus. Ke 1-1 mulu. Masalahnya dengan ada Infovius adalah. Semakin late game, attack speed dari 1-1 akan semakin cepat juga. Otomatis attack speed dari 1-1 akan lebih cepat. Dibandingkan dengan landing-an dari demonic force-nya Fokus. Betul. Yang ngebuat dia otomatis. Jadi Samstag berjalan yang gak bisa melakukan counter setup. Ataupun counter attack terhadap 1-1. Harusnya Dixon ini udah ngambil ke arah target priority yang lain. Kalau enggak dia bakalan tumbang dengan hanya menghasilkan sebuah distraksi kepada Pendekar untuk ngeliat ke arah backline. Tapi yaudah, abis itu udah hilang. Dan distraksinya pun gak lama. Mengingat bahwa di arah late game, power dari 1-1 ini harusnya kuat banget. Dan mungkin butuh 3 ataupun 4 detik saja untuk menghilangkan Fovius. Yang dalam tanda kutip menggunakan mystery shop. Semakin tinggi lagi untuk sekarang. Misalnya kalau kita lihat, sebenarnya dari tadi ujung tombak itu ada di Lanaya. Dia maju duluan, dia dapetin satu aja ke arah speedless aja. Itu udah untung banget. Masalahnya gak bisa masuk dengan gampang. Lanaya! Terlalu geridi! Itu dia. Baru saja dikasih tahu, dibilangin. Langsung ditubang. Gak ada yang memegang retribusian bagi Dewa United. Pastinya. Bagi pendekar, mereka bakal coba untuk fokus ngamanin Lord yang berikutnya. Lord yang sudah sangat-sangat kuat. Lord yang keempat. Ada di tangan dari pendekar. Si Tino di garis depan sana. Dia punya immortal. Dia punya retribusian. Dia punya segala resource untuk bisa mencukupi T5. Tapi Demonic Force dari Dixon. Mencoba untuk menurutkan teori acaman dan Dixon-nya. Bakal terkena impact-nya besar sekali dengan Rungway Managresia. Gol altar dibuka. Dan kali ini membuat dari Dewa United terpaksa. Mundur seretak. Karena dua member mereka langsung dihilangkan. Saya beritahu kamu, bro. Ya, bro. Dua hal yang benar-benar pas baca di omongin. Dixon gak bakal bisa lama, cuma 4 detik, betul. Kena rough waves, kena Baymax, bahkan Lanaya pun juga tumbang. 30 detik hingga teman-teman dari Dewa United Dixon bisa kembali lagi respawn. Problemnya adalah satu. Mereka gak punya high ground yang terlalu besar. Bagaimana caranya mereka melakukan defensif lagi dengan Lorde di menit 21 sekarang. Perih banget battle ice track. They speechless. Tunggu dari Lanaya kehilangan tengah head speed-nya. Jadi membuat dari Dewa United harus berpikir ulang. Mereka harus bangun lagi El Momento di tangan Saco. Harus lebih disiplin lagi. Dan Case harus juga untuk bisa membangun. Tuk altar yang tepat, invite yang benar-benar dibutuhkan. Sementara, dengan Lorde yang sudah berjalan di area bottom lane. Lorde-nya bakal coba untuk dikasih jalan seluasa itu. Karena, satu best alert di area midline berhancur. Menunjukkan arah top lane-nya juga yang bakal dihancurkan. Baymax begitu perkasanya. Benar ice track, Azura. Mulai kewalahan. Mulai ada saat ikut altar dibangun oleh teman-teman dari Dewa United. Dan kali ini party dalam ancaman. Ada satu case goal dan Marzi yang kehilangan immortal itu. Dan kali ini Marzi terus berupaya terlambatkan D&P Winterset dan Daniel Dickson. Selamat sudah anak-anak Dewa United. Waktunya mereka membalikan keadaan. Karena pendekar kehilangan satu player yang begitu berharga. Dan bahkan pendekar satu persatu memilih untuk mundur. Ini case sama Azura yang benar-benar gila banget sih. Lihat tadi gak bagaimana case maju dengan adanya kalau altar-nya. Dan dia majunya benar-benar full, confident. Dan gak pakai ragu-ragu. Udah kalau altar ini gue buka langsung aja. Dengan adanya shadow stampede dikeluarkan. Bahkan dengan adanya connect. Banyak sekali hero. Tiga bahkan. Dari boneka voodonya Melisa. Membuat damage yang sangat-sangat ngebersi ke arah teman-teman pendekar. Dan membuat mereka pulang. Bahkan dengan adanya satu winter transition. Dari seorang Dickson pun. Seenggaknya itu udah nge-buying time. Kepada teman-teman dari dewa. Untuk bisa ngejar ke arah pendekar. Dan tadi memang kejaran tersebut. Menghasilkan satu efek yang sangat-sangat beneficial untuk dewa. Yaitu adalah base target yang masih utuh. Bahkan tadi gak masuk sama sekali loh. Asli. Gak masuk sama sekali untuk nge-mukul ke arah base targetnya. Good things-nya hanyalah base targetnya rata semua. Iya. Itu karena satu skill sword doang. Satu resource gold. Gold altar. Ya. Gold altar bener-bener save the day banget. Dan yang tadi barusan juga kita ngomong ya. Ini butuh case-nya. Bisa join team fight. Mengeluarkan gold altar di waktu yang tepat. Kita pake sepatu bro. Ya. Melisanya. Melisanya udah full. Cross gold meteor. Coruscant side. Hasclaw dimenang tersebut. Goldman stuff. Dan juga adanya malefic roar. Full damage. Dan kalau kita ngelacara pendekar. Ini Iquino yang harusnya gemetran. Dan juga Trimaxi. Karena susah juga untuk nge-nyamperin ke arah Azura selama ada go away. Dan satu hal yang harus direvisi oleh Dewa adalah. Lanaya. Kalau sampai tumbang pertama kali lagi udah that's it. Oke. Coba untuk dilakukan. Dan Trimaxi coba untuk mundur. Tapi pada Ice Strike. Membantu membeka supaya dari masih gak kemana-mana. Tapi lihat bagaimana Nixon. Terus mengejar ke arah base target. Space loss juga jadi ancaman. Space loss-nya. Masih tidak bisa pulang. Bagi sangat game. Case ditukar dengan Space loss. Tapi lihat bagaimana Nixon. Langsung dihilangkan. Satu hilangkan immortal. Maka coba-coba melabatkan diri. Tapi payback. Mendapatkan double kill. Azura. Menjadi sang. Menjelamat. Dari Dewa Irang. Tidak ada immortalnya lagi. Dilihat dari case-nya. Satu kelompok melabatkan diri. Trimaxi. Azura. Langsung hilang. Azuranya masih selamat. Dari Kino. Menjadi korban. Dan wipe out. Dewa United. Disakan Azura. Sampai selamat. Azura. 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 Permainan. yang sangat panjang. Tapi berbuah panis. Untuk teman-teman dari Dewa United. Karena mereka telah memenangkan game kedua kita. Wow. Kali ini. MDL Arena. Badan suaranya. Wow. Barusan suara saya. Suara saya. Pak. Kaget, Pak. Itu gue bisa jelasin satu persatu. Detik per detik apa yang terjadi. Di saat Azura mencoba untuk melawan teman-teman dari pendekar di Aratoplane. Yang gue nonton.